Hai, udah lama nih gak review keyboard? Tapi hari ini aku bakal review keyboard yang menarik bahkan sampai dijadiin daily driver editorku saat ini. Sebagus apa keyboardnya? Langsung saja kita bahas. Keyboard yang akan ku review adalah Yunzi YZ75. Menggunakan layout 75% dengan total 82 keys sehingga memiliki fungsi mirip TKL tapi lebih compact. Secara tampilan keyboard ini gak neko-neko. Looksnya clean dengan case berwarna putih serta keycaps kombinasi warna putih, abu, dan hitam. Ditaruh di setup ini mali sepertiku jelas cakep banget. Yang seru sih mountingnya bukan gasket. Buat kalian yang bosen atau gak suka dengan gasket mount mungkin cocok dengan YZ75. Ya, walau bisa dibilang mountingnya gak spesial. Keyboard ini menggunakan model clip dan screwless. Jadi apabila mau bongkar keyboard tinggal dibuka aja clipnya. Pertama buka emang agak susah harus pakai kartu plastik gitu. Tapi setelah 2-3 kali bongkar udah mulai gampang dibuka. Kalau sudah dibuka kita bisa melihat bahwa keyboard ini sudah diberikan platform setebal 3,5mm dan case foam setebal 4mm berbahan eva foam. Gak heran out of the box sound profilnya udah enak. Padet dan bulat gak ada hollow sama sekali. Ditambah varian switch yang diberikan adalah Gateron G Pro Yellow, Black, Red, dan Brown. Otomatis selain sound profile yang cakep, feelnya pun sudah smooth akibat factory loop. Untuk unitnya aku review menggunakan Gateron G Pro Black. Alasannya karena sudah mulai bosen dengan Yellow, Red, dan Brown. Apalagi brand lokal gak ada yang pernah ngasih varian Gateron Black. Awalnya aku kira bakal gak nyaman karena pernah nyoba Otomo Black berat banget. Tapi setelah sampai ternyata beda loh. Gak seberat itu dan malah cocok di aku. Jadi jarang typo saat ngetik. Black ini memang lebih berat dari Yellow. Jadi semisal menurut kalian Yellow terlalu ringan kemungkinan cocok dengan varian G Pro Black. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau kalian gak cocok sama varian switch yang ditawarkan, tenang aja. Karena keyboard ini support hotswap universal 5-pin soft facing. Menggunakan soket dari Kyle jadi bukan yang abal-abal. Selain switch, stabilizer pun sudah pre-loop dan loopnya cukup bagus. Ditambah housingnya tie ke plat. Dan stemnya juga pre-clip jadi udah rata. Pada unit yang aku review tidak ada retel maupun ticking sama sekali. Satu hal yang ganjal adalah kenapa stabilizer pada spacebar ini warnanya beda sendiri. Gak ganggu performa sih cuma aneh aja. Eh malah bahas kemana-mana ya belum bahas typing feel. Kalau ditanya feelnya gimana ya mirip-mirip Tremont. Apalagi platnya menggunakan bahan alu. Tentu typing feel berasa stiff. Dibilang gak enak ya enggak. Fan-fan aja kok gak sekeras integrated plat atau Tremont. Aku sih enjoy aja pake keyboard ini. Bahkan udah dijadiin daily driver editorku hampir satu bulan. Alasannya karena dia suka layout, triple connection, dan tampilannya. Walau minimalis, keyboard ini tetap diberikan RGB per kiss dan side glow. Jadi pada sekeliling case ada RGB yang mengitari keyboard. Buat kalian yang suka RGB pasti suka deh liatnya. Terlebih pada tombol home, pack up, pack down, serta end bisa dilepas selalu diganti dengan batch berbahan aluminium akrilik. Batch-nya bertemakan planetary. Dan saat dipasang akan menyala akibat RGB per kiss dari PCB. Walau terlihat bagus dan inovasi yang menarik, menurutku terlalu banyak fungsi yang dikorbankan. Harusnya batch dipasang di pojok kanan atas pada tombol delete sehingga hanya satu fungsi yang hilang. Selain itu, karena batch ini cuma ditaruh, bukan dipasang. Kalau keyboard dibalik ya batch-nya bakal jatuh. Tapi aku tetap apresiasi idenya, tetap cakep kok. Selain RGB dan batch, yang bikin cakep looks dari YZ75 tentu keycaps-nya. Sudah menggunakan bahan PBT Dye Sub dengan ketebalan 1,3mm. Terlebih profile yang dipilih adalah cherry. Profile idaman kita semua. Dipakai ngetik jelas nyaman dan enak. Udah gitu colorway-nya asik. Tampilan minimalis gini emang gak pernah salah sih. Pada bagian depan case, terdapat port USB Type-C di sebelah kiri dan slot untuk menaruh dongle di sebelah kanan. Pada bagian bawah ada 4 buah rubber fit serta hack adjustment dengan 2 step ketinggian. Walau begitu, aku udah nyaman mengetik tanpa menggunakan peninggi. Udah pas typing angle-nya. Kalo step pertama sih masih oke lah. Tapi step keduanya bener-bener tinggi dan bikin sakit tangan. Width quality peningginya cukup oke. Cuma sedikit boobel aja. Selain itu, ada switch untuk menyalakan atau mematikan keyboard. Karena keyboard ini memiliki triple connection yaitu Bluetooth 5.1, 2.4 GHz wireless serta wired. Untuk mengubah koneksi, kalian bisa menggunakan kombinasi tombol FN plus 1, 2, 3 untuk 3 profil Bluetooth, FN plus 4 untuk 2,4 GHz wireless, dan FN plus 5 pada koneksi wireless sekaligus charging. Tapi karena hanya dibekali baterai sebesar 3100 mAh, YZ75 terbilang cukup boros saat digunakan dalam keadaan RGB menyala. Kalo RGB mati sih dipake 5 harian masih kuat. Indikator baterainya ditempatkan di sebelah batch. Selain indikator baterai, ada LED indikator untuk caps lock serta Windows lock. Keyboard ini sudah diberikan software untuk setting fungsi per key, RGB, setting event layer, dan lain-lain. Ya mirip software-software keyboard masa kini lah. Yang jadi masalah ialah setelah aku install softwarenya. Keyboard ini jadi sering slip kalo gak digunakan sekitar 3 menit walau dalam keadaan wired. Kalo saat mode wireless sih wajar. Tapi kalo mode wired kan aneh ngapain juga di slip. Overall keyboard ini menyenangkan buatku. Mulai dari desain yang cakep, inovasinya juga bagus. Buat yang bosan kenop-kenopan juga di keyboard ini gak ada. Secara tampilan emang top deh. Untuk typing feel emang gak terlalu spesial. Karena bukan tipe mounting yang oke seperti top mount atau gasket. Tapi karena switch bawaan sudah smooth. Stabilizer tidak retal, ditambah keycap sudah cari profile jadi aku udah nyaman. Bisa dibilang YZ75 bisa kalian gunakan tanpa modding dan sudah enak. Untuk build quality sih standar aja. Berat dari keyboard ini sekitar 950 gram. Yang kurang sih paket pembeliannya. Kita cuma dikasih keycap serta switch puller, USB type C, dan keycap tambahan. Paling gak kalo dikasih coil cable sama switch cadangan bakal lebih baik. Menurutku sih kalo kalian suka dengan tampilannya dan gak pengen ribet modding bisa disikat aja dengan harga 90 dolar. Langsung cek link di deskripsi ya sekalian kode vouchernya. Mungkin itu aja dari aku. Seperti biasa, aku Fainila. Terima kasih.